Di Telantas Polda, Sumatera Barat akan mengaktifkan kamera pengawas atau ETLE untuk mengintensifkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Pelanggar lalu lintas nanti akan difoto melalui handheld atau handphone, yang datanya kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi dan akan dikirim ke alamat pelanggar, atau yang biasa disebut dengan sistem tilang elektronik. Selain ETLE, di Telantas Polda, Sumatera Barat juga akan menyiapkan 11 kamera handheld yang akan mobile di Kota Padang. Sebelumnya pihak di Telantas masih melakukan uji coba skema penggunaan kamera ETLE dan edukasi kepada masyarakat, namun pada tahun ini akan diberlakukan secara aktif. Tim kamera ETLE satis dari tahun ini kita akan rencanakan, kita mulai laksanakan. Nah, terlalu kita ada ETLE mobile, ETLE mobile itu berupa handphone atau handphone, ada 11. Nanti kita akan gunakannya juga, jadi nanti jangan lupa masyarakat, tiba-tiba di rumah ada surat cinta. Selama ini hanya kita masih edukasi. Mungkin dalam satu bulan, dua bulan ini sudah oke, kita gunakan itu sebagai penilangan. Apabila nanti dia tidak menjalankan, kita hanya butuh saja kita kirim alamatnya.